Intro Apakah anda pernah mengenokular? Buaya atau di hurung laki yang jinak? Nah, jika anda bosan mengisi liburan panjang akhir pekan yang itu-itu saja atau tidak mau terkena macet bertam-jam demi tiba-lalu lokasi wisata luar kota Cobalah ajak keluarga kesayangan anda ke Taman Mini Indonesia Indah Karena di Taman Mini Indonesia Indah ada banyak sekali pameran yang mengedukasi anak-anak anda dan tentu sayang jika dilewatkan Sekarang kami akan ajak anda mengunjungi pameran dan ekspo flora fauna nusantara Anda pun bisa berfoto Memegang hingga menggendong hewan-hewan yang dipamerkan di sini Ekspo dan pameran flora fauna nusantara ini diselenggarakan dalam rangka ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah ke-39 Di sini anda bisa melihat berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan yang pasti jarang anda temui Salah satunya yang menarik perhatian adalah Bootsnaker ini Di sini memamerkan berbagai macam jenis ular dari berbagai penjuru dunia Pun yang asli Indonesia, Kurtus atau Dipong Ada lagi Retipulatus Python atau yang biasa dikenal dengan Sancapati Ngeri juga melihatnya Tapi anda tidak perlu takut Reptil ini bukan dari jenis yang berbisa Bahkan anak-anak pun mengantri untuk bisa memegang hewan-hewan melata ini Pari gak takut medang ini? Enggak Enggak takut? Di rumah punya ular gak sih? Punya Punya? Segede apa ularnya? Segede ular piton Ular piton? Berapa meter panjangnya? 3 meter 3 meter? Wah gile Pari kasih makannya apa emang ular ini? Kepala ayam Kepala ayam Takut digigit Takut digigit Selain ular, bu ini juga memamerkan diawak dan buaya muara Gini meganya mas? Iya Oke Ya pemirsa ini adalah salah satu reptil yang dipamerkan dalam ekspo dan pameran flora dan fauna di Taman Mini Indonesia Indah Nah tau gak ini ya pemirsa? Ini adalah buaya muara berusia sekitar berapa mas? 8 bulan 8 bulan Nah kalau anda mau coba pegang kayak gini makanya langsung datang ke Taman Mini Indonesia Indah Tidak hanya menghibur, pameran ini juga mengedukasi para pengunjung khususnya anak-anak Buat apa namanya menambah wawasan anak-anak Terus melihat Indonesia Mini Pertama murah juga Terus ya fasilitasnya cukup Apa namanya anak-anak juga lebih senang kesini Pameran ini saya senang banget karena saya bisa tahu seperti tanaman-tanaman terus tuar-tuar itu Yang tadi kan saya gak pernah lihat sekarang saya bisa tahu Yang tadi pengalamannya gimana tuh foto sama ular itu? Ya sedikit deg-degan sih Karena belum pernah foto sama ular Selain reptil, berbagai jenis burung pun ada disini Mulai dari yang jinak seperti burung kakak tua raja dan kakak tua maluku Burung elang pun dipamerkan disini Bahkan dilepas bebas karena hewan-hewan yang bersahabat Pameran ini pun menjadi ajang berfoto bagi para pengunjung Sungguh beruntung bagi yang datang kesini Karena keberadaan kakak tua raja dan kakak tua maluku kini sulit ditemukan Keduanya pun sudah masuk dalam hewan yang dilindungi Selain itu ada lagi hewan yang meramaikan pagelaran pameran ini Yaitu musang pandan atau dalam bahasa latin paradokurus hemaproditus Disebut musang pandan karena diantara selasela kedua kaki musang ini Terdapat kelenjar yang mengeluarkan bau serupa daun pandan Bagi anda yang belum sempat datang kemari Jangan khawatir Expo dan pameran flora fauna Nusantara ini Masih akan digelar hingga tanggal 27 April mendatang Yuk ajak kerabat dan keluarga kesayangan anda Berlibur ke taman mini Indonesia indah Selain bersenang-senang Anak akan lebih mengenal berbagai macam flora dan fauna Demikian laporan anda naiki Jadis Kandar dari Jakarta